Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau share mengenai info tiktok bestia. Jadi hari ini tuh aku mau share mengenai tiktok shop. Kalau misalkan ada order ke tiktok shop, itu gimana caranya kita memprosesnya? Aku bakalan kasih tutorialnya dari mulai kita menyiapkan kiriman, kemudian nulis resi, dan lain-lain. Nah buat temen-temen yang pengen tau, boleh simak video berikut ini. Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Dan kalian harus tau juga ya, jadi ini adalah video yang aku buat di bulan berapa nih ya? Di tahun 2022, bulan September ya besti. September, eh sorry, sorry, Oktober. Jadi ini bener-bener versi terbaru, udah update banget ya. Buat seller yang mau buka toko di tiktok shop, ini adalah tutorialnya untuk memproses kiriman. Jadi kalian bisa buka nih, untuk para seller kalian harus download dulu ya. Untuk aplikasinya itu adalah tiktok seller. Jadi kalian harus punya tiktok seller terlebih dahulu, kemudian nanti disinkronkan dengan tiktoknya. Nah kalau misalkan yang udah, nanti tampilannya tuh kayak gini. Kalau misalkan ada yang order, nah ini pesanan. Disini ada keterangan ya, satu menunggu kiriman. Nah jadi kirimannya itu kebetulan, yang order di toko aku itu kemarin malam ya. Kemarin malam, jadi disini keterangannya kirim sebelum 4 Oktober. Nah buat temen-temen yang pengirimannya agak telat, biasanya kena penalti. Nih aku mau infoin penalti-penaltinya, jadi kemarin juga aku udah di infoin aja nih sama si tiktok shop. Dia udah kirim nih, kalian bisa liat. Tiktok shop udah ngirim 2 pesan guys nih. Anda memiliki 1 pesanan untuk dikirim. Iya ini yang pertama, terus yang kedua di jam 10 udah email lagi. Anda memiliki 1 pesanan yang masih belum dikirim. Di antaranya paket yang mencapai batas waktu pengiriman ada 1. Paket yang melebihi batas waktu pengiriman ada 0. Aku belum mencapai, belum melebihi batas waktu pengiriman ya. Karena kan info tadi ya, keterangan itu harus dikirim sebelum tanggal 4 Oktober. Dan sekarang baru tanggal 3. Segera lakukan pengiriman untuk menghindari penalti. Klik tautan ini untuk mengirim pesan sekarang. Cek file terlampir untuk informasi lebih lanjut. Jika Anda tidak ingin menerima pemberitahuan email. Kayak gitu. Oke kita back lagi ya. Nah pertama kalian udah siap. Pertama kalian udah menyiapkan kirimannya ya guys. Jadi kalian harus udah prepare untuk pengiriman gitu. Terus kalian tinggal klik aja siapkan kiriman. Ini harus posisi barangnya sudah siap untuk dikirim ya. Nah terus disini penyedia pengirimannya itu GNT Express. Buat yang nanya, teman-teman yang nanya. Kita harus bayar ongkir gak sih sebagai penjual? Kita gak usah bayar ongkir guys. Jadi ongkirnya itu biasanya ditanggung oleh TikToknya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau pergi ke GNT. Itu kita gak usah bayar ongkir lagi. Karena ini sudah sesuai yang dikasih sama TikTok gitu. Jadi kalau misalkan biasanya kan pengguna pertama. Nah kemudian disini GNT Express ya. Metode pengumpulannya ada pick up, ada drop off. Nah kalian mau yang mana? Misalnya pick up ya. Terus waktu pick up tinggal tulis aja misalnya di misalnya mau tanggal 3 atau misalkan mau jamnya berapa nih. Jamnya mau tanggal berapa. Kalian bisa langsung aja gitu pencet ya. Misalnya selesai nih. Konfirmasi dan siap kiriman. Nih kayak gini. Jadi waktu pick upnya di Monday. Berarti Senin ya. Senin tanggal 3 bulan 10. Nih. Senin tanggal 3 bulan 10 dari jam 1 sampai jam 5. Pertama nih. Kalian kalau misalkan udah. Ini kan pick upnya dijadwalkan ya. Pakai GNT Express. Terus nanti pihak GNT itu akan mengambil paket dari tempat kita guys. Jadi disiapin aja. Tapi kalau misalkan kalian mau antar ke counter terdekat GNT. Itu juga gak masalah. Kalau misalkan pengen diantar aja deh. Kalau misalkan si kurirnya misalkan lama nih. Apa namanya. Ke rumah kita untuk pick up gitu. Kalian bisa langsung antar ke GNT Express. Pokoknya bisa antar ke counter terdekat aja. Terus yang paling penting nih. Ini kan udah ada kode ya. GNT Express nomornya sih segini nih. JX1307678231. Nah ini harus dipersiapkan paket pesanannya. Terus tulis nomor resi dengan jelas pada paket. Jadi kalian tuh setiap paket harus ditulisin ya. Nomor resinya yang ini. JX1307 gitu. Nah jadi. Apa namanya. Nomor resinya itu harus. Apa ya. Harus sesuai aja gitu nih ya. JX1 yang tadi aku share. Jadi kalau misalkan gak sesuai. Nanti bakalan ada kesalahan gitu. Jadi nanti bakalan barangnya juga tidak terkirim. Tidak terkirim ke customer-nya kayak gitu. Nah disini waktu pick up udah ada keterangannya ya. Terus siapkan semua paket anda. Sebelum waktu pick up yang telah dijadwalkan. Kemas barang anda dengan baik cetak dan lampirkan label pengiriman di paket. Nah maksudnya label pengiriman itu yang tadi ya. J&T Express nomor resi yang tadi. Terus kita klik oke. Nah kalau misalkan mau cetak dokumen. Nih kita tinggal cetak aja dokumennya. Pokoknya gampang banget ya. Untuk memproses pesanan di tiktok. Sebenernya tinggal klik-klik aja sih. Apa namanya. Ikuti alur yang ada disini aja gitu. Oh dan aku juga mau infoin ke kalian. Ini tuh harga. Sebenernya harga awalnya itu. Adalah Rp. 40.000. Rp. 40.000 guys. Terus harga yang masuk ke aku itu Rp. 38.477. Jadi memang ada potongan ya. Ada potongan harga nih. Nanti tuh bakalan kayak gini munculnya. Kalau misalkan mau cetak dokumen. Ini munculnya nanti kayak gini ya. Untuk apa namanya. Kayak muncul ininya loh. Nah untuk resinya sendiri. Kalian bisa tulis aja gitu. Misalnya kayak pengirimnya siapa. Kemudian penerimanya siapa. Kalau misalkan gak punya printer. Itu kalian bisa tulis manual ya guys. Jadi selain nomor resi yang tadi. Ini juga bisa kalian tulis. Pengirimnya siapa. Kemudian penerimanya siapa. Supaya lebih jelas aja gitu. Tapi kalaupun kalian mau print out sendiri. Ya lebih bagus sih teman-teman. Tapi kalau misalkan gak punya print out. Kalian gak usah bikin pusing. Gak usah bikin leer gitu ya. Kalau gak punya print out. Bisa langsung aja ditulis. Pakai tulisan tangan. Kayak gitu aja sih sebenernya ya. Nah ini untuk cara proses untuk pesanan di tiktok shop ya guys. Nih kalau misalkan udah nanti kalian back aja. Terus nanti tuh uangnya bakalan masuk dalam jangka waktu 7 hari ya. Kalian bisa tunggu untuk keuangannya masuk ke akun kalian gitu. Nih ini untuk pesanannya udah langsung pindah ya ke menunggu pick up. Kalau tadinya kan menunggu pengiriman ya. Terus sekarang satu produk menunggu di pick up. Karena memang aku tadi udah proses mempick up barang ya. Oke teman-teman itu dia ya cara proses barang di tiktok shop. Dan super gampang banget ya. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on my next video. Bye bye.